Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel PranTV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini Dimana saat-saat Rafael yang sepertinya Disini ia sedang memikirkan apa yang dibicarakan oleh papahnya Yaitu Um Gunawan tentang perceraian Safira Namun ya guys disini nampaknya Rafael Belum bisa tentunya memenuhi keinginannya Yang sesuai dengan yang diharapkan oleh Rafael Untuk kembali terhadap Safira Sementara disini dirinya terikat oleh Mona Yang jelas mempunyai perjanjian terhadap Mona Apabila tentunya Rafael akan melanggar Atas keinginan Mona Tentunya disini dimana Mona tidak segan-segan Membocorkan tentang kejahatannya ya guys Nah sementara dimana Mona saat ini Yang sedang bersama Safira Dan sepertinya ya guys Rencana Mona saat ini tidak main-main Karena mendengar pembicaraan Um Gunawan Terhadap Rafael Yang akan menjodohkan kembali Terhadap Safira Yang saat ini diketahui olehnya Tentang kekisruhan rumah tangga Nah sepertinya Dimana Mona nampaknya itu tidak mau terjadi ya guys Dan tetap keinginan Mona Agar Safira tetap bersama Julian Ya sepertinya kepentingan pribadi Mona saat ini Yang jelasnya ingin seutuhnya Untuk mendapatkan cintanya Rafael guys Sementara saat itu dimana Yuda Yang sepertinya melihat keberadaan Safira dan juga Mona ya guys Bahkan sempat disini Secara diam-diam Yuda sempat mendengarkan Pembicaraan Mona saat ini ya guys Nah pada saat itu Dimana tentunya Mona pun menceritakan tentang Akal busuk Um Gunawan ya guys Tentang dimana Tentunya Um Gunawan pernah melakukan kejahatan Nah sepertinya disini Mona menceritakan tentang Rafael Pula ya guys Tentang dimana Um Gunawan menginginkan Agar Safira kembali terhadap Rafael Mengingat tentunya Atas kekisruhan rumah tangga Safira Namun sayang ya guys Disini tidak semudah itu Safira untuk berpaling terhadap Rafael Sementara dimana Julian yang sudah segitunya Yang berusaha tentunya meyakinkan dirinya Bahwa Julian sangat mencintainya Nah sepertinya dimana Julian saat ini Telah dimaafkan oleh Safira Dan mereka nampaknya akan tetap bersama ya guys Nah dimana tentunya Yuda yang mendengar Perkataan itu terhadap Mona Sehingga disini dimana Yuda nampaknya tidak mempunyai harapan Untuk mendapatkan Safira ya guys Namun tetap saja dimana Yuda akan menceritakan Tentang kebusukan-kebusukan dan niat Terhadap Safira Meskipun disini keinginannya ingin mempunyai Safira Namun sayang ya guys dimana Safira Sepertinya tidak terpisahkan bersama Julian Sementara saat ini dimana dan niat Yang tidak henti-hentinya ya guys Ia mencari cara tentunya Untuk mendekatkan diri terhadap Julian Meskipun kegagalan-kegagalan telah terjadi Rencana-rencana dan niat ya guys Nah saat ini sepertinya ia akan mencari simpati kembali Terhadap Julian dan berpura-pura pincang guys Namun sayang disini dimana Julian Yang telah mengetahui Rencana busuk ke dan niat Bahkan acting dan niat yang berpura-pura sakit kakinya ya guys Dan diketahui oleh Julian Bahkan sempat disini Julian nampaknya sangat marah besar Terhadap dan niat yang sedang berpura-pura guys Sementara dimana mamah gina pun demikian ya guys Bahkan sempat disini mamah gina Mengancam dan niat agar untuk pergi Ke rumah yang lain Yang jelasnya jangan di rumah Julian ya guys Karena keberadaan dan niat Sepertinya sangat mengganggu dan merusak hubungan Julian dan juga Safira Dan mamah gina sepertinya tidak mau itu ya guys Dan kali ini dimana dan niat telah diusir oleh mamah gina guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak saru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan Namun tetap saja tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys Oke guys kita lanjutkan kembali pembahasannya Lalu sebelumnya ya guys dimana tentunya Safira yang telah memaafkan Julian Bahkan sempat kali ini mereka nampak terlihat sangat bahagia Bersama Julian ya guys Dan sepertinya permasalahan mereka nampaknya sudah tuntas Dan disini dimana Safira pun mengingat tentang ulang tahun Julian dan sepertinya ia ingin memberikan kejutan terhadap Julian Nah sepertinya dengan permasalahan-permasalahan yang sangat meriutkan mereka Namun untuk saat ini sepertinya kebahagiaan pun akan datang Tentunya bersama Julian dan juga Safira saat ini Bahkan terlihat mereka tidak mempunyai beban ya guys Nah pertanyaannya tentunya tentang Dimana kejutan tersebut yang akan diberikan oleh Safira Ya guys akankah ini Tentunya akan menjadi kebahagiaan rumah tangga mereka ya guys Ya kita harapkan tentunya kejutan tersebut Dimana Safira akan memberikan layaknya pasangan suami istri ya guys Yang akan menghasilkan dimana anak di tengah-tengah keluarga mereka Agar permasalahan mereka tidak terulang kembali Tentang kecemburuan-kecemburuan tentang loli Nah kita harapkan agar Safira bisa melayani Dan tentunya bisa memberikan kebahagiaan Julian Dan Julian pun demikian terhadap Safira guys Nah kita doakan agar tentunya mereka selalu bahagia ya guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak mengemaskan Tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tetap saja tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton